Oke, kita sudah sampai di Taman Langit, di Gunung Banyak, yang tepatnya ada di Malang, Hujon. Dan kita akan melihat di sini kondisi pemandangan cantiknya seperti apa. Kita akan coba masuk, sesuai dengan prosedur COVID-19. Jadi kita harus masuk di piring ini, saya tutup di kamera dulu. Ketika kita masuk, kita dihadapkan di pemandangan alam ya. Di sana ada sebuah bangunan kuncup, ini kita bisa melihat view dari kota Malang. Dilihat dari puncak ya, dari sini. Ini juga ada penggunaan selfie-selfie. Jadi kalau teman-teman lihat. Yang ini free teman-teman. Jadi tidak berbayar. Tapi untuk masuk di wilayah khusus, nanti ada tempat Taman Langit dan Omah Kayu, nanti dikenai tarif sekitar 10 ribu. Tapi nanti kita cek. Sementara untuk sampai ke tempat sini, biaya yang kita gunakan, karena kebetulan saya naik mobil. Terus kemudian ada 6 penumpang. Untuk anak-anak tidak dihitung. Terkena sekitar 100 ribu itu sudah termasuk biaya parkir. Tapi lebih lanjut kita akan melihat seperti apa Taman Langit yang menjadi andalan salah satu wisata yang ada di kota Malang. Oke, kita akan mau menuju ke arah sana. Jadi kalau pintu COVID tadi, masuk belok sebelah kiri, maka kita akan menemui tempat wisata ini, teman-teman. Dan sedikit melirik kira-kira apa ya yang ada di Taman Langit itu nanti. Oke, kita akan melihat. Oke, ini gerbangnya terbagi menjadi dua. Satu omah kayu, satu lagi adalah Taman Langit. Untuk masuk ke sini dikenai biaya tarif 10 ribu per orang, Pak ya? Iya, Pak. 10 ribu per orang. Mau kemana ini omah kayu atau Taman Langit, Pak? Oh, ini tadi belinya sudah Taman Langit. Oh, Taman Langit. Ini tiket saya, teman-teman. Oke. Makasih, Pak. Oke. Tugasnya ramah ternyata. Oke. Ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui. Aturan yang ada di sini. Nanti. Oke. Matikan ponsel saat turun hujan. Ya, benar juga sih. Kalau kita nekat ya ponsel kita sendiri yang rusak. Masih-masih selfie. Oke, kita lepas masker sedikit. Gak apa-apa ya. Biar dapat nafas. Oke. Ini Taman Langit. Oke. One Minute. Don't write. Don't photos. Just look and see. Kita dicuruh lihat apa ya. Ini gak hanya. Minta. Jangan foto. Tapi melihat saja. Inilah karya yang tercantik. Oke. Ada keterangannya teman-teman. Oke. Oke. Kita baca yuk. Semoga saja terlihat ya. Batari Warsiki. Oke. Oke. Batari Warsiki ini sangat termasuk akan kecantikan dan pesonanya. Sehingga banyak makhluk baik raksasa manusia maupun dewa yang ingin mempersuntingnya. Seperti apa ya modelnya ya. Tak jarang pula. Karena. Kecantikannya tersebut. Sering menjadikan kayangan suralaya sebagai medan peperangan demi memperebutkannya. Kita lihat ya. Penasaran seperti apa. Kalau lihat dari sini. Oke. Ini teman-teman. Penampakan dari Warsiki. Oke. 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 Di sini juga ada. Patung. Alksa. Bisa dipakai untuk foto juga ya. Asik. Besar banget. Itu kita lihat ada beberapa penampakan anak-anak kecil. Sama keluarganya. Ya. Asik berfoto untuk selfie. Oke. Dan. Satu hal lagi. Kalau di sini. Saya paskan dulu. Ngintip-ngintip ini. Ada yang lagi bermesraan. Oke. Ternyata asik teman-teman. Kalau kita mau membawa pasangan kita. Tapi yang sudah resmi ya. Kalau masih pacaran itu dosa. Eh dosa. Kalau saya memang tidak suka sih pacaran lebih dulu. Oke. Romantis banget ya. Oke. Oke. Tapi sebelum ke tempat yang lebih jauh ya. Berang lengkap rasanya kalau kita tidak lihat. Seperti apa yang ada di angsa raksasa itu tadi. Oke. Kita akan lihat-lihat. Oke. Ternyata muat juga ya manusia ada di sini. Oke. Kita akan turun. Kita lanjutkan perjalanan kita untuk menyusuri di taman langit ini. Sebenarnya sederhana ya. Tapi kalau ditata dengan bagus. Oke. Saya akan coba naikkan ke atas. Terlalu ke atas ya. Kalau ditata menjadi satu pemandangan atau view yang asik teman-teman. Bahkan pot-pot yang ditumpuk pun aja jadi suatu hal yang indah. Mungkin kita punya kebiasaan di rumah menumpuk pot kan. Kita coba lah jadi view yang cantik. Kita lanjutkan lagi. Oke. Sama. Ini ada tumbuhan piramid. Yang isinya bunga-bunga. Kita coba lagi ke semakin jauh ya. Ternyata banyak pengunjung di sini.